Halo sahabatku dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Bang Jambro di channel Bonsai Eksplorasi Tentunya untuk berbagi informasi dan bersilaturahim dengan sahabatku semua Selanjutnya pada kesempatan kali ini tentu ada hal-hal yang berkaitan dengan sharing informasi Untuk teman-teman penggemar bonsai ataupun sahabat yang lainnya Tema review dan pembahasan kita adalah Sancang Bogel Mame Dengan tinggi 10 cm dan memiliki pangkal lingkar sekitar 15 cm Selanjutnya tahapan pembahasan untuk proses eksekusi hari ini adalah Melakukan proses cutting atau fresh batang utama Dan selanjutnya cutting bagian cabang yang terlihat Melalui tahapan analisa ada anak cabang di tangan satu yang terkesan nge-blocking Itu harus kita eksekusi Berikutnya tambahan yang lain adalah Pengepresan beberapa retribus tunas muda di beberapa bagian Oke untuk selanjutnya Yang perlu untuk disampaikan tambahan penegas yang lainnya adalah Legend memory proses dari Sancang ini Yakni Sancang berumur atau berusia sekitar kurang lebih 13 bulan Selama 13 bulan dilakukan dua kali tahapan proses Proses satu ground untuk mendapatkan akar keliling sampai mendapatkan proses penyesuaian Selanjutnya dilakukan pembentukan dan pembesaran batang utama dengan ketinggian hasil fresh kurang lebih 6-7 cm Diproses selama kurang lebih 8 bulan Sedangkan sisa waktu proses untuk 5 bulan berikutnya dilakukan untuk pembentukan tangan dan terusan Di bagian tangan satu sudah didapatkan cabang Berikutnya di bagian terusan juga sudah ada penyesuaian kesan nge-pen Oke sahabatku untuk lebih jelasnya mari kita ikuti bersama proses yang saya lakukan untuk tahapan eksekusi yang kedua ini Di depan kita lakukan proses pengirisan hasil potongan dari anak cabang di tangan satu Pemotongan dengan menggunakan alat cutter ini berfungsi untuk menetralisir bisa terjadinya pengusukan Agar tidak ada bagian-bagian ujung potongan potensial bisa masuk air disitu Berikutnya juga ada bagian-bagian yang kita potong yang dilakukan untuk pemendekan dan penyesuaian Di beberapa bagian termasuk di tangan satu ini Setelah dipotong kita iris lagi untuk melakukan proses sterilisasi Tentunya juga ditambah dengan cairan pasta perangsang kambium Atau penutup bekas potongan pada beberapa bagian cabang atau keperantingan Nah ini yang di depan sudah kita lakukan beberapa pemotongan Sehingga terlihat ada irama ukuran dari besar ke kecil atau nge-pen Terima kasih telah menonton! Oke sahabat bonsai untuk selanjutnya kita akan lakukan proses pengepresan trusan batang utama Nah untuk trusan batang utama sudah didapatkan irama dari besar ke kecil Dari posisi titik pengepresan pertama Beberapa senti ke atas memendek dan berikutnya pada potongan yang saat ini kita lakukan lebih pendek lagi Secara umum prinsip konsep pembentukan bonsai informal tentu sudah kita ketahui bersama bahwa Parameternya adalah ada beberapa poin penentu Salah satu poin penentunya adalah ukuran standar pemendekan mengarah ke atas dari batang utama Garis dasar potongan batang pertama menjadi patokan untuk ukuran naik ke atas memendek Simulasi contoh di bahan ini Bahan ini berukuran potongan batang utamanya selama 8 bulan kurang lebih dalam proses Kita lakukan pemotongan seukuran 6-7 cm berikutnya yang naik ke atas sebagai terusan ukurannya kurang lebih 5 atau 4 cm Semakin ke atas semakin memendek setiap potongan Terutama di posisi titik tumbuh percabangan tangan 2, 3, dan seterusnya harus lebih memendek Oke selanjutnya setelah dilakukan proses pengepresan dan pemotongan beberapa cabang dan batang utama dilakukan penutupan ujung potongan menggunakan pasta urin Yang berfungsi untuk mengurangi masuknya air Mengurangi terjadinya pembusukan atau bakteri berkembang pada bagian potongan Ini beberapa dari fungsi yang lainnya yang untuk sementara kita ketahui Yang biasa dilakukan oleh teman-teman dalam proses pemotongan dengan penggunaan pasta kambium Oke tanpa jelas beberapa bagian dari proses cutting atau pengepresan Sehingga secara visual kesan dari bahan proses sanjang mame bogel ini terlihat lebih eksotis Oke untuk hari ini demikian dulu informasi penegas terkait mengenai review sanjang bogel umur 13 bulan Dan terima kasih atas kesempatan dan atensi teman-teman untuk berapresiasi Dan terima kasih pula atas supportnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton